Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya Untuk membersihkan saluran air dari sumbatan material sampah Dinas PUPR dibantu pemadam kebakaran melakukan pembersihan Dengan menyemprotkan mobil PMK sampah Penyembatan terjadi karena banyaknya sampah dan terbatasnya volume saluran air Kegiatan pembersihan saluran air di kawasan pasar induk Kota Batu terus dilakukan Menjelang peresmian pasar induk Kota Batu Salah satunya dengan membersihkan saluran air dari material sampah Kotornya saluran air ini salah satunya akibat warga tidak tertib dalam membuang sampah Dan juga sebelumnya berdiri lapak tempat perjualan di atas saluran air Yang pada akhirnya dilakukan pembongkaran Kegiatan pembersihan oleh Dinas PUPR ini dibantu pemadam kebakaran Karena sampah menyumbat saluran air yang menyempit Sehingga sulit untuk dilakukan secara manual Menurut petugas pemadam kebakaran Dengan menggunakan kendaraan operasional damkar Dan penyemprotan dengan menggunakan tekanan tinggi Bisa membersihkan sumbatan sampah baik dari material kayu, batu, dan plastik Dilokasi dengan menggunakan satu unit kendaraan operasional damkar Penyemprotan dilakukan dan berhasil membersihkan penyembatan sampah Banyak pihak berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat Sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi Dan saluran air bisa berfungsi sebagaimana mestinya Dan bukan menjadi tempat pembuangan sampah Untuk hari ini kita dimintai Dinas Pasar untuk membersihkan gorong-gorong Yang kebetulan gorong-gorongnya tersumbat sampah Kita berapa-apa tahun yang dibersihkan Ini tadi sudah pelajar Alhamdulillah Berapa unit Pak yang diturunkan kendaraan? Satu unit untuk personer yang dilibatkan 4 Ya mungkin untuk semua masyarakat yang ada di Kota Batu Jangan buang sebarangan Utamanya pedagang pasar Itu semua harus menyadari Kalaupun tersumbat ini siapa yang diregikan? Kan masyarakat setakat menurunkan Juan Hukmawan melaporkan